Intro Masalah kemiskinan masih belum sepenuhnya tuntas. Seorang nenek di RT05 RW05 Dosunirwana Desa Sungai Kakap, kecamatan Sungai Kakap bernama Nek Ramlah, tinggal di sebuah gubuk reot seorang diri. Gubuknya dibangun di atas tanah milik Hamzah tetangganya. Gubuk tersebut hanya mempunyai satu ruangan saja. Disitulah tempat nenek berusia 80 tahun itu untuk makan, minum, dan tidur. Atap dan dindingnya hanya terbuat dari daun di mana dikala hujan, air akan masuk ke dalam rumah dan dikala angin kencang akan bergoyang lantaran fondasi bangunan mulai miring. Gubuknya yang terletak tak jauh dari semak belukar ini pun tak jarang membuat binatang liar sering masuk ke dalam gubuknya. Kalau malam, dapat turun lah. Kalau dapat siang, turun bawah takut keroboh. Tinggal duduk di luar kayak ni. Kalau hujan juga? Hujan gitulah, hujan ditahan lah. Nak turun takut berasa sejuk. Tinggal di luar kayak, nak keroboh tu terjun lah dekat. Kalau di dalam tu malam lah, mana mata tak nampak, mana ngambang gitu. Ular didip biasa naik rumah. Jadi kalau ada ular gitu naik rumah, gimana lo bu? Ular didip-didip bonggul lah. Kondisi serupa juga dialami Usman Soot. Kondisi rumah yang ditinggalinya sejak 1983 cukup memprihatinkan. Bahkan lantai dapurnya hanya beralaskan sambut kelapa. Usman pun tak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki rumahnya lantaran ia hanya bekerja sebagai pekerja seni hadrah yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya. Berarti kalau misalnya hujan, gimana lo? Ah, bocor masuk air. Tinggal diam menahankan rahsia lah dulu. Kan banyak bolong-bolong. Ah, bolong-bolong. Betul. Jadi kalau angin kuat gimana Pak? Ada yang kabur nggak gitu? Ada yang goyang-goyang. Cuma saya menetap di tenang aja. Ya, tenang aja ya. Bukan apa, diberinya lari, aduh di rumah yang nyungkup, kali dia pula jatuh gitu kan. Pokoknya tenang aja kita nak buat anak. Saya seni hadrah. Kalau dipanggil orang kahwin, ayo paman ya. Orang kahwin, pendapatan itu tidak enduh. Kadang-kadang musim ada laku, satu jing-jing itu dua, tiga ratus. Ya. Itu kalau ada pendampingan orang nyuruh dengan orang kahwin. Nyambut orang pulang dari haji. Nyambut biasa Pak Muda datang ke sini. Ya kan? Itu aja. Udah, saya pulang. Baik Usman bapun Nek Ramlah, hanya berharap agar ada bantuan bedah rumah agar rumah yang ditinggalinya bisa layak huni. Dari Kebupaten Kuburaya, Rizky Kurniawan, Kontributor Berkat News TV. Terima kasih. 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 Terima kasih.